Di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Relawan Seci bersama TNI juga membagikan 100 paket sembako bagi manusia gerobak. Dengan upaya jemput bola, pihak TNI mengerahkan armada untuk memfasilitasi warga agar dapat sampai ke titik lokasi pembagian bantuan. Yayasan Buda Seci bersama TNI memberikan bantuan bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Sukabumi. Kegiatan ini berlangsung di Markas Batalion 310 Kidang Kencana, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kita bersama-sama juga memberikan bantuan bakso kepada masyarakat. Ya, kita namakan karena bapak ibu itu kegiatannya mengumpulkan sampah tersebut dengan bawa gerobak, makanya tersebut manusia gerobak. Pastinya mereka sebagai pengumpul sampah, mengolah. dampaknya sistematis satenya dia juga mengumpul, menjual. Dan selama ini juga mungkin aktivitas yang ada di masyarakat juga agak sedikit terhambat. Ya, inilah bentuk salah satu upaya. Upaya dari IASan Buda Suci dan Yonif 310 memberikan sesuatu yang kebutuhan pokok yang bisa digunakan untuk mereka. Sebelum kegiatan dimulai, para penerima bantuan menjalankan protokol kesehatan ketat demi menghindari paparan virus COVID-19. Di antaranya, dilakukan penyemprotan disinfektan, menggunakan hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh. Relawan juga membagikan masker untuk para penerima bantuan yang tidak mengenakan masker. Tak hanya itu, TNI dan juga Relawan memberikan perhatian moril bagi warga. Paket sembako dibagikan untuk 100 manusia gerobak di sekitar wilayah Cikembar, Jawa Barat. Selain itu, Relawan Seci Sukabumi juga membagikan bingkisan dan nasi kotak yang dipersiapkan langsung oleh Relawan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para warga dan menumbuhkan cinta kasih dalam diri setiap orang. Ku ibu langsung kalau ada bantuan, apa di mana aja gitu ya, suka ku ibu dibagi-bagi sodakoh lah, sedikit-sedikit gitu ke orang lain, ke anak yatim piatu. Perhatian yang diberikan bagi warga juga dimaknai oleh Sabar Darmawan, salah satu Relawan Seci Sukabumi. Untuk saya pribadi, untuk pembagian ini, menebar kasih rasanya lebih bahagia, sama ketenangan hati lebih tinggi lagi. Jadi, semua betul-betul relawannya, betul-betul mengerjakannya dengan rasa hati gitu. Karena penuh di sini, di Seci, kita bersyukur sekali untuk menyebar kasih, lebih terbuka lagi.